musik hai hai guys hari ini tuh udah hari ke entah gak tau aku gak ngitung ya temen temen jadi hari ini ini buah buah apa ya itu untuk timun itu loh yang untuk buah-buah sop buah itu loh guys aku gak tau namanya sih tapi tau bentuknya apa coba gel sekelas melon tapi bukan melon kalau gak salah sih timun suri kalau gak salah loh ya ini di bawah udah banyak banget ya Allah jadi sebenernya ini udah aku nyimpen bijinya setahun yang lalu aku kira dia gak akan tumbuh jadi aku simpen biji setahun yang lalu terus aku lupa mau nyemai jadi tau-taunya udah udah banyak yang yang lapu gitu loh terus yaudah seadanya aja aku semai ternyata banyak yang udah kayak gini nih dan ini sebenernya udah waktunya kita pindah kalau gak kita pindah nanti dia akan pertumbuhannya nutrisinya akan berebut jadi langsung aja guys kita akan angkut dan kita siapkan media tanamnya nah ini besok lumayan untuk lebaran jadi lebaran kita gak usah beli kita udah bisa panen sendiri aku menggunakan media tanah yang udah pernah aku pake tapi tanamannya mati terus aku campur menggunakan media tanam yang baru sama aku campur pake apa ini pupuk kandang pupuk kandangnya yang udah mati ya teman-teman ini perbandingannya karena ini tanaman buah jadi perbandingannya satu banding satu banding satu kalau ada sekam bakar gak apa-apa tapi ini aku pake ini sih pake media yang udah poros jadi gak perlu sekam bakar kalau tanahnya tanah murni kan ada yang tanahnya padet banget kalau yang tanahnya padet itu harus pake sekam bakar atau pengganti sekam bakar gengs atau sekam mentah juga bisa nah ini udah kayak gini kita akan menggunakan polyjack yang tadi kita masukin dan kita tanam buahnya aku lupa sayangnya nama buahnya apa ya gengs mesi minggir mesi mesi minggir nih ini banyak sekali gengs oh ini gimana cara ini 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 bijinya aja ada yang wah unboxing akar nih gengs akarnya sampai segini padahal ini masih bayi bayi banget teman-teman bisa lihat nih wah dan ini ada yang udah mau mati udah kepuntes juga kita nyari yang batangnya paling besar ini yang paling besar ini sekelas melon ya teman-teman kita tanaman di sini kita uruk langsung karena ini sore jadi gak perlu kita taruh di tempat peduh karena otomatis udah peduh langsung kita cari tempat yang kena sinar mata hari besok dirim dirim kayak gini doang dan semuanya akan aku tanem dan seperti biasa gengs abu tuh udah bangun tidur keluarga kucing kupolah ini namanya abu dia nah karena dia habis bangun tidur masih antok-antok dia dan dia masih mau nemenin gak mau jauh-jauh dari babunya dia suka kalau saya bekerja saya disuruh kerja terus guys biar ngasih makan dia gitu guys ada yang teman-teman online yang punya julagan kayak dia juga pasti teman-teman juga dijadikan babu oke lanjut berkebun kita akan masih nanam-nanam lagi karena ini masih banyak banget nanti gak tahu ini akan jadi berapa polybag kita tanam semuanya kita fokus pada yang gede-gede dulu batangnya us ini guys jadi itu disini ada gundukan gundukan tanah aku akan tanamin aja karena gak diberes-beresin biar kelihatan agak lebih menarik gitu ya kita tanamin aja lah ya tanamin jadi masih banyak jadi kita akan memanfaatkan tempat yang ada kita tanamin aja semuanya aromanya itu melon guys aromanya itu udah kerasa wangi gitu padahal ini padahal ini baru nanam ya belum berbuah apa sih belewah kayaknya kalau gak salah eh gak tau lah wuih oke kita langsung masukin satu-satu berdasarkan lubang-lubangnya oke guys kita masukkan satu per satu selamat menikmati 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 kayak pentil bahasa diri pentil apa ya jadi udah mau ini sih ada cikal bakal buahnya ini teman-teman bisa like cek disini padahal dia tuh dulunya dia kayak kurang pesimis hidup guys cuman ternyata akhirnya dia bisa tumbuh alhamdulillah dan lumayan pertumbuhannya teman-teman bisa cek ini juga seger-seger bunganya ada juga bunga yang udah mau mati intinya disini ada cikal satu buah nanti kita ini aja biarin aja dah ini aja sih guys dan tadi hasilnya setelah kita nanem-nanem semuanya udah mulai kelihatan seger tadi udah agak layu kita tunggu perkembangannya dan thank you bye-bye bye bye bye